Intro Oke, halo selamat petang semuanya Kembali lagi di T.O.P. Tokoh Opini dan Peristiwa Wah luar biasa penontonnya hari ini keren banget ya Ini teman-teman dari Gold Island ya Pulau Mas Iya, Gold Island Semoga semuanya sehat ya Nah, seperti biasa berbagai hal yang ramai dan sedang diperbincangkan akan kita bahas disini Dan kita juga akan menghadirkan para tokoh yang terlibat langsung di dalamnya Bersama saya Dini Cagur dan Rina Nose Ada yang ngeliat gak Rinanya dimana? Nih kadang Rina gini nih ngobrol-ngobrol tetap ngilang tak ketemunya di Laci Si Rina kemana ya? Saya suka lupaan dari orang, lupa naro Wah, liat aku sama siapa nih? Rina perasaan baru married udah punya anak aja Iya, semua anak-anak gue anggap anak sendiri Termasuk yang ini, umo nih pinter banget lagi Ini siapa Rin? Ini namanya Lovely Natasha Lovely Natasha Iya Terus, terus, terus Ini loh yang jago make up itu yang viral, yang orang-orang dimake up-in sampe make up-nya skill-nya tingkat dewa loh Oh Umur 9 tahun loh Ini yang hype banget, ini kecil-kecil tapi udah jago make up Bener ya? Tepuk tangan buat Lovely Oke, nanti silahkan dulu saya, silahkan dulu Deketan, deketan sama, sama Om Deni, Opa, Opa Deni, Opa Deni Lovely kamu 9 tahun? Iya Kelas berapa sayang? Kelas 4 SD Kelas 4 SD? Iya Wow Tadi tuh sempet ngobrol juga di belakang, jadi Lovely ini dari umur 7 tahun ya? Seneng make up-in orang ya? Emang ada yang seneng make up-in tumbuhan? Maksudnya make up-in orang lain? Dan yang di make up tuh orang-orang dewasa Wow Dan hasilnya keren-keren banget Lovely, gimana awalnya kamu bisa seneng sama make up? Karena nonton Mami ngerias-ngerias Nonton atau ngeliat Mami? Ngeliat Oh ngeliat, kirain kalo nonton kan di TV ya biasanya Oh sering ngeliat Mami ngerias? Iya Mami apa-apa, pemain futsal? Kalo kan bilangnya ngerias, masa Maminya pemain futsal Kalo ngerias berarti Maminya perenang Kok perenang? Dia makan ya, suka make up-in berarti Oh Mami berarti rias pengantin atau gimana saya? Rias pengantin Nih nih, kalo pengen tau, lebih kenal tentang Lovely, bagaimana dia nyoret-nyoret muka sendiri Sampai akhirnya dia jago, kita kasih liat ya Ini dia profile dari Lovely, silahkan Coba kita lihat Lovely Natasha Namanya sempat menghiasi berbagai portal media online berkat keahliannya merias wajah Di usianya yang baru 9 tahun, Lovely sudah piawai merias wajah seperti layaknya make up artis profesional Bakat dan kemampuan yang dimilikinya berhasil membuat Lovely memperoleh penghargaan sebagai make up artis terkecil pada sebuah kompetisi tata rias wajah Bahkan Lovely pun pernah masuk dalam 10 besar kompetisi make up dan bersaing dengan orang dewasa Itu tuh bikin alisnya tuh perfect banget loh Bener ya Kamu kalo dari sekian banyak alat make up, yang paling seneng kamu pake apa? Eyeshadow 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 Kamu seneng bermain dengan mata ya Iya Ayu punya mata bermain lah Iya kan Nah kita akan challenge nih, kita akan tantang Lovely Untuk memake over salah satu penonton yang ada di studio Bisa ya, bisa dong Lovely siap? Siap Oke Nah ini kalian kesempatan emas Iya Kapan lagi dipegang sama anak kecil 9 tahun jago make up sering menang event-event make up Oh coba Siapa yang mau di make up sama Lovely Kamu mau gak? Kamu mau gak? Wah Sebentar Sekali aja Eh lu laki ngapa angkat tangan? Yang cewek, oke kita pilih ya Kamu bersedia? Bersedia? Oke Silahkan kamu maju dulu kesini Boleh duduk kesini Namanya siapa? Namanya Yohana Yohana Udah biasa di make up dong? Iya Oke Lovely silahkan dipelajari mukanya matanya begini nih, hidungnya begini nih Oke Lovely siap untuk make up? Siap Kira-kira mau di gimana ini? Make upnya mau tema-temanya mau yang flawless atau mau yang... Yang natural Yang natural Oke Lovely siap? Siap Tepuk tangan buat Lovely Sudah Kita persilahkan Lovely Ke tempat make up yang sudah kita siapkan Ke ruang make up di studio sini Silahkan Silahkan Nanti aku pencetin dulu ya liftnya Ini karena yang narik biasanya masih di bawah Dua Sekedep Ting Tuh Nah Tepuk tangan buat Lovely Penasaran ya ntar kita lihat ya Penasaran gak gimana jadinya nanti di make up sama Lovely ya? Nah kalau Lovely kan tadi bisa atau jago mentransformasi penampilan seseorang dengan keahlian merias Benar Nah keahlian yang merias yang dimiliki oleh Lovely Dan kita juga akan menghadirkan seseorang yang berhasil melakukan transformasi terhadap penampilannya Wah transformasinya apa nih dia di make up juga atau gimana? Nah bukan coba Rina ingat gak pernah ada seseorang yang bernama Arya Permana Waktu itu laki-laki dari Karawang 4 tahun lalu sempat viral di tahun 2016 Oh Karena mengalami obesitas Betul Berat badan berlebih waktu itu berarti mencapai 193 kg hampir 200 kg Betul 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 dan itu tuh sekitar 2016 berarti udah 4 tahun ya Udah 4 tahun yang lalu dan itu udah banyak banget hal yang berubah dari dirinya Katanya dia sudah berhasil menurunkan berat badannya jauh sekali Itu luar biasa Aku juga jadi penasaran juga nih pengen lihat juga sosoknya nih sekarang kayak gimana ya? Nah aku juga dari kemarin ngikutin banget beritanya senang banget sekarang bisa ketemu Kita lihat profilnya dulu ya ini dia Arya Permana Sosok Arya Permana pernah menjadi sorotan masyarakat di tahun 2016 lalu Saat itu Arya yang baru berusia 10 tahun memiliki bobot tubuh hampir 200 kg Obesitas yang dialami Arya membuat sejumlah pihak turut prihatin atas kesehatannya Dan turut berupaya membantu menurunkan berat badannya Lalu bagaimana kondisi Arya saat ini? Temukan jawabannya sesaat lagi Langsung aja yuk kita panggil ini dia Arya Permana Yeay Arya Arya Wow Arya silahkan duduk Silahkan silahkan Luar biasa teman buat Arya Wow Arya aku seneng banget ketemu sama kamu Kemarin beberapa hari aku sampai ngeliatin Waktu kamu di PT sama Mas Adera ya Diga sama beberapa teman-teman Keren banget Sekarang berat kamu berapa? Berat badannya sekarang ada 83 kg 83 kg Dari? Dari dulu awalnya? Dari 192 192 192 Berarti hampir sekitar 110 kg kamu berhasil menurunkan Iya Wow Nih agar lebih yakin lagi Rin Kita kasih liat foto Arya dulu sama sekarang Ayo kita liat Ini dia 4 tahun yang lalu Arya dan sekarang Silahkan Nah Wow Jauh banget 2016 tuh 2020 Iya 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 Wow inspiratif sekali Arya Arya nyangka gak kamu bisa berhasil gini sayang? Enggak sih Enggak? Iya Tapi waktu kamu waktu pas lagi gemuk 192 kg itu Kamu inget gak? Awalnya tuh usia berapa Terus karena apa? Kamu konsumsi makanan terlalu banyak atau gimana? Itu sih waktu usia 10 tahun Jadi kebanyakan minuman kemasan kayak gitu Sama kebanyakan makan mie instan Oh jadi pemicunya itu ya Arya terlalu banyak minum minuman kemasan Nah ini buat teman-teman juga Kalo minum minuman kemasan Kemasannya jangan diminum Airnya yang diminum Airnya yang diminum Kemasannya dibuat Oke oke Nah Arya kesulitan apa yang kamu alami dulu Waktu di berat badan 193 itu? Waktu dulu sih jadi agak susah gerak gitu Cuma jalan beberapa meter udah capek Dulu kamu bangun dari tidur aja susah ya? Susah banget kalo dulu Nah Arya apa motivasi terbesar kamu Untuk menurunkan berat badan seperti sekarang? Motivasinya sih karena itu Karena ada lingkungan sekitar yang ngebantu Orang-orang yang berperhatian sama Arya gitu Oh mereka minta ayo Arya turunin berat badannya kayak gitu? Mereka support Arya sama ngebantu Arya gitu Ngebantu Arya? Iya Supportnya dalam bentuk apa aja tuh? Supportnya kayak Om Ade kan Om Ade yang support Masih trik-trik kayak gitu Trik-trik biar olahraga simple gitu Om Ade yang dimaksud maksudnya Aderai ya? Aderai ya Om Aderai ya Nah itu Om Aderai yang menghubungi kamu Atau kamu yang minta bantuan sama Om Aderai? Om Aderai waktu 2016 di Rumah Sakit Sanjadikin Nyamperin ke kamar Arya Om Wow Om Ade yang nyamperin Iya Nah apa yang disampaikan Om Ade dulu? Awal waktu nyamperin kamu ke rumah sakit? Waktu dulu sih Om Ade cuma Ngeajarin beberapa cara olahraga sama ngeajakin main PS Oh Oh ngeajakin main PS ya? Iya diajak fan dulu baru ngobrol sambil bermain Apa sih yang sering disampaikan Om Ade untuk Terus kamu ngejaga semangat kamu buat turun badan? Itu sih kata Om Ade harus tetep ngejaga pulau hidup sehat Pulau hidup sehat? Iya Apa aja ya? Banyakin olahraga gitu Makan makanan yang sehat kayak gak banyak minyak sama banyak ular gitu Kak Hmm Hmm Tuh jangan banyak minyak Iya Biasanya nasi sesuap minyak 2 liter Diminum kali minyaknya Berarti kamu ada Gym rutin, latihan rutin, exercise rutin? Kalau olahraga sih kebanyakan dirumah Oh dirumah? Oh dirumah Olahraganya biasanya apa aja itu? Dirumah sih ngangkat-ngkat barbel kayak gitu Itu kalau ada temen kadang main bola Ngangkat-ngangkat bapak Ngangkat barbel? Ngangkat barbel Kirain bapaknya lagi di ruang tamu diangkat-ngangkat Bisa juga kalau udah buat Bisa juga kan ngangkat bapak Angkat barbel sama angkat derajat orang tua gak? Oh iya Berarti angkat barbel Berarti latihan dirumah aja gini? Iya Kayak lari gitu gak? Lari sih Udah sering Oh ikut lari juga? Sering juga lari ya Di tengah-tengah kamu melakukan proses itu Pernah gak? Kayak ah capek ah Udah gak mau olahraga lagi Males udah gitu Pernah gak ada rasa menyerah gitu? Kalau ada kayak gitu sih Pasti ada Tapi kan harus Kalau berarti di tengah jalan Nanti hasilnya sia-sia Wow Bener Bener Baik Pak Mirsa Setelah ini kita masih akan berbincang dengan Arya Tentang bagaimana dia tetap bisa konsisten Dengan usahanya mengembalikan berat badan idealnya Iya Eh tapi ngomong-ngomong Aku juga masih penasaran tuh Perkembangannya make up tadi kayak gimana Wah Kita intip juga ya nanti ya Kita intip juga ya Kita bareng kita di T.O.P. 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 T.O.P.